Pemerintah sudah mengumumkan pemindahan ibu kota baru RI ke sebagian wilayah penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ustaz Tengkuzul Karnain mencuitkan kritik terhadap pemindahan ibu kota tersebut, dilihat di akun Twitter etustaz Tengkuzul. Ia menyebut pemindahan ibu kota tidak meningkatkan nilai ekonomi bagi negara dan rakyat Indonesia. Tengkuzul juga ikut menggugah gambar peta yang diberi garis lurus dari Beijing ke Pulau, Kalimantan. Pindah ibu kota sama sekali TDK meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia. Malah secara pertahanan sangat mudah dijangkau China DGN kapal perang, pesawat tempur, bahkan rudal China, lurus dan terbuka. Bahaya para ahli intelijen bicara lah. Jaga dan diam saja. pik.twitter.com garis miring 8w8itnamkoven Tengkuzul Karnain Ustaz Tengkuzul Agus 27.2019 sebelumnya, Jokowi telah resmi mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26.8. FDU.TOR Terima kasih. Terima kasih.